Dan saya ingin bertanya kepada Pak Ketua PSSI, apa kira-kira langkah ke depan sehingga Bapak mengatakan harapannya adalah ini peristiwa terakhir. Tentu kami juga merasakan ini hal yang harus diakhiri. Ayo terima kasih, terima kasih. Kita akan lakukan, mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Ini yang akan segera kita lakukan. Tapi saya mohon dengan segala hormat, aparat sudah melakukan yang terbaik. Nah ini kita evaluasi kembali. 50 ribu orang yang ada di situ, ini esprit de corps yang terlalu berlebihan sehingga menjadi negatif. Realnya bisa disampaikan Pak, kalau tadi Anda mengatakan tidak menutup kemungkinan ada sanksi. Sanksi seperti apa dan ketika ke depan terjadi lagi, apa yang kemudian akan dilakukan? Kita akan panggil. Kita akan panggil itu kembali dan kita akan lakukan evaluasi dan dilakukan sidang. Apa yang harus kita lakukan? Persoalan yang paling terjelek adalah BEM untuk kesebelasan tersebut. Tetapi saya tidak melihat atlet yang salah. Yang salah adalah supporter. Ini yang akan segera kita bahas. Akan ada pertemuan, katakanlah darurat PSSI terkait menyikapi peristiwa ini? Sudah pasti, itu sedang dilaksanakan dan selesai ini semua akan segera kita panggil. Terakhir Pak pertanyaan saya, Anda kan sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda, tanggung jawab Anda menjadi gubernur, kemudian juga menjadi ketua PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda Pak, apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak tentu Anda tinggal menjawab. Ini pertanyaan yang sederhana sesungguhnya Pak Edi. Bukan hak, Anda juga bertanya kepada saya. Wartawan punya hak untuk bertanya apa saja Pak Edi. Oke, terima kasih. Saya juga punya hak untuk tidak menjawab. Saya menghormati hak Anda untuk tidak menjawab Pak. Pak Edi, apa yang kemudian ketika Anda melihat bahwa... Saya ingin tanya dulu Pak, Anda sempat melihat video itu Pak ya, yang tersebar di media sosial. Saya ketua umum PSSI. Saya ikutin perkembangan itu detik demi detik. Jadi jangan Anda menyalahkan begitu gampang. Kita sudah melakukan semuanya ini. Tapi masih tetap terjadi. Saya berharap kompas juga melakukan hal itu. Menghimbau, mengajak begitu. Jangan malah kompas menghakimi. Tidak menghakimi Pak. Di mana menghakimi? Kami tidak menghakimi. Apa yang kami lihat adalah kami ingin tanyakan kepada Bapak sebagai ketua umum PSSI. Jadi juga jangan kemudian berlebihan dalam reaksi ini. Tapi saya ingin bertanya Pak Edi, bahwa ada dari delapan tersangka, kalau tidak salah, yang kemudian ditangkap di Polrestabes, Bandung, Jawa Barat. Ada dua di antaranya yang merupakan di bawah umur. Sejauh mana PSSI melakukan pembinaan terhadap supporter dari bola? Tidak hanya Persib, Persija dan lain sebagainya. Ada juga Persebaya, Arema Malang dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian PSSI melakukan pembinaan ini? Oke, supporter dibina oleh klub. Klubnya masing-masing yang kita hanya melakukan himbauan-himbauan. Bahkan apabila supporter itu melakukan hal-hal yang berlebihan, PSSI sudah melakukan, memberikan hukuman kepada kesebelasan tersebut. Itu sudah cukup dan itu dilakukan oleh seluruh negara. Saya tak perlu cerita panjang kepada operator kompas. Bukan kepada kompas Pak, pada publik. Anda sepertinya terlalu berlebihan bertanya. Bukan kepada kompas sekali lagi. Terima kasih, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hak Anda, Pak Edy Rahmayadi, Ketua Umum Persatuan Sepakbulat Seluruh Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di program kompas petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!